Intro Masih di channel Fast Automobile Buat kalian yang lagi nyari Mitsubishi Pajero dan ketinggalan unit kita kemarin, jangan takut Karena kita ada lagi nih sebuah unit Mitsubishi Pajero, tapi bukan Pajero kaleng-kaleng Pada episode ini, Fast Automobile mau kasih in-depth tour dari unit Mitsubishi Pajero Shogun Exit tahun 2008 So, langsung aja, ini dia unitnya Sebelum kita mulai videonya, pastikan untuk subscribe channel Fast Automobile biar kita makin semangat bikin video reviewnya Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan Kalau kalian suka videonya, jangan lupa tekan jempol ke atas dan berikan komentar kalian pada kolom yang tersedia Follow juga Instagram kita di Fast Underscore Automobil untuk dapetin info mobil bekas paling segar sejagat Mintaro Untuk lebih lengkapnya, langsung aja visiti www.fasttripautomobil.com Nah itu dia teman-teman, ke dalam tangan saya lumayan fenomenal kan, karena menggunakan Pajero Parajendral atau Pajero Shogun tahun 2008 Nah ini dia kuncinya, sebelum kita mulai, in-depth tour kita ini dia kuncinya Dia ada unlock dan lock aja, jadi memang ini karena tahun 2008, jadi teknologinya pun yang paling utama tapi di 2008 Nah seperti teman-teman lihat, ini full black mobilnya, dari mulai kaca filmnya black, velgnya black Sampai dengan pegangan pintunya juga, biasanya kan kalau Pajero sininya chrome ya, tapi ini semuanya full black Jadi memang dibuat sedemikian rupa supaya mengintimidasi lawan-lawannya, karena ini Pajero Parajendral Untuk tampilan velgnya sendiri, ini saya sih suka banget, dan ini memang lagi hits juga nih Velgnya adalah Fontmental, ya, EvoCross 2017 Dan juga ringnya juga 17 Didampingi dengan Toyo Open Country AT ya, belum MT tapi AT Lalu kalau kita lihat dari tampilannya, mungkin teman-teman ingat Rally Paris Dakar Nah ini Pajero ini memang seperti layaknya mobil yang bertarung di Rally Paris Dakar Jadi belum banyak, terlalu banyak berubah Ya, mungkin yang berubah hanya kayak mica lampunya dibikin putih gitu ya Kalau kita tarik ke belakang, terus dia ada kondenya gitu, bahan serapnya di belakang Kebetulan datangnya dari H, dari Semarang, pelatnya ya, dari kota Semarang Pampilan mobilnya memang sedikit banyak mengingatkan kita dengan mobil-mobil yang biasa kita lihat pada saat Convoy kenegaraan biasanya ya Seperti ini banyak nih mobil-mobil seperti ini Oke, lalu kita lihat dari sisi sebelah sini Dia ada emblem exit, karena memang ini trimnya adalah trim exit untuk Pajero Shogunnya Sudah dilengkapi juga dengan roof rail Jadi sudah siap untuk membawa barang-barang yang mungkin lumayan besar dan lumayan berat Bisa diletakkan di atap mobilnya Sudah ada footstep juga Berwarna hitam tentunya Jadi memang secara keseluruhan temanya adalah black Jadi hitam semuanya Untuk aksennya sendiri benar-benar cuma ada yang warnanya berbeda hanya di lampu, mica lampu belakang lalu di sand Ya, dia warnanya sudah bening Oke, kita tarik lagi ke depan teman-teman Ya, tampilannya memang Selain kayak Pajero yang benar-benar deril Pajero ya kayak gini sebenarnya gitu ya Jadi dia kokoh gitu ya Terkesan sangat kokoh gitu mobilnya tuh kayaknya badak banget gitu ya Terus sudah proyektor headlampnya juga Sudah dilengkapi dengan fog lamp Dan karena para general harus pakai lampu rotator dong ya, seperti ini ya Jadi menandakan kewibawaannya seorang general Secara overall desainnya sih memang Walaupun ini tahun 2008 dan sekarang tahun 2021 Tidak mengganggu mata kita gitu Jadi masih sangat-sangat enak Masih sangat-sangat enak Ya, masih sangat enak dilihat Ya, masih dapat gagalnya masih dapat banget Dan ini sangat rare juga Dengan kondisi yang seperti ini Kita masih bisa dapatkan di Fasoto mobil ini luar biasa Kesempatan yang jarang banget bisa teman-teman dapatin nih Oh iya, ada spion tanduknya juga Seperti biasa untuk membantu kita Melihat ke roda depan sebelah kiri Lalu ke arah depan Menghindari lobang atau mungkin hambatan ada di depan mobil Oke, kita masuk ke interiornya ya Nah, jadi menyambung tema dari eksterior mobil yang berwarna hitam Interiornya pun sudah dilengkapi dengan black leather seat Dan ternyata untuk tahun 2008 Ini masih kinyis-kinyis banget sih interiornya ya Masih bagus banget Kulitnya masih kenceng Lalu belum ada yang kempes-kempes Ya, masih sangat layak Untuk dibawa menjelajah Pajero ini Oh iya, ini yang paling keren Ternyata ini juga edisi dari Rockford Postgate ya Jadi sudah dilengkapi dengan Rockford audionya Terus Ini karena build up teman-teman Jadi terasa banget Ini beda banget sama mobil-mobil yang diproduksi di Indonesia Jadi Walaupun dari luar dia kelihatan minimalis Ternyata dalamnya nggak seminimalis desain luarnya gitu Ternyata banyak juga tombol-tombol Jadi lumayan rumit nih mobilnya nih Ya Lalu Dia sudah 4x4 Transfer case-nya ada di sebelah sini Bisa juga triptonic Ya Walaupun tidak tersemat Disetir untuk memindahkan transmisinya Tapi dia sudah bisa kita mainkan di sini Udah punya heater juga untuk bangkunya Bangku depannya kiri dan kanan sudah dilengkapi dengan heater Walaupun mungkin tidak terlalu terpakai ya di Jakarta ya Karena memang cuacanya kita hanya 2 musim Untuk kompartemennya sendiri Dia cukup lebar Ya Jadi ada 2 tingkat, 2 layer gitu ya Tadi yang satu yang rada pendek Ini yang rada dalam Kemudian Sudah ada cup holder Juga di sini Dia slow opening juga ya Jadi lumayan terlihat mewah Kisih-kisih AC-nya masih biasa Tipe yang masih kotak Masih menggunakan CD player Nah ini salah satu yang jarang banget nih Kalau teman-teman termasuk Suka analog seperti saya gitu ya Ini bisa memainkan CD player koleksi kita nih di mobil ini ya Oke Lalu AC-nya masih single zone Sebenarnya ada dual zone Tapi dual zonenya di sini Di belakang Bukan di kanan sama kiri Tapi di belakang Jadi yang ini Suhunya bisa kita atur Di belakang juga bisa berbeda suhunya Ya jadi sudah dual zone Untuk Setirnya sendiri sih Kelihatan gagal banget ya Dan kalau nanti kelihatan di sini Ini ada Di dashboardnya juga tertera Penggerak 4x4-nya Nanti bisa terlihat di sini Saat kita menggunakan 4x4 Terus Oke Dia sudah dilengkapi dengan sunroof Kalau di Paris Bukan, bukan di Paris Dakar Tapi di Pajero Dakar Ya yang Pajero Sport versi Dakar Mungkin sunroofnya tidak sebesar ini Ini lumayan besar sih Sampai melewati bangku depan gitu ya Kalau di Pajero Sport itu Nggak terlalu besar sunroofnya Ini lumayan panjang sedikit Ya Oke Dan rem tangannya seperti biasa Khas Mitsubishi Dia di sebelah sini Rem tangannya ya Dari mulai Mitsubishi Aterna Sampai sekarang nih Rem tangannya emang Selalu khasnya di sini nih Mitsubishi Terus di sini juga ada Tempat untuk menyimpan SNK mungkin Atau koin Bisa taruh di sini Oke Oke kita pindah ke belakang Oh iya ini tadi untuk mengatur Rotatornya dan sirennya ya Jadi sudah disiapkan Untuk kita Membuat lega jalanan di depan kita Lalu kita pindah ke belakang Ya Bangku belakangnya masih sangat baik Kondisinya Ya Dia bisa bertiga Bertiga untuk bangkunya Tapi memang kalau para jenderal Biasanya duduknya sih sendirian Sama asisten yang mungkin satu Jadi pas untuk dua orang nih Di dalam sini Nah tadi yang saya sudah ceritain Ini ada pengatur suhunya juga di sini Jadi dual zone antara depan dan belakang Bisa berbeda ya Jadi kita bisa atur juga Hembusan anginnya sekeras apa di sini Suhunya juga bisa diatur dari sini Paket seat Di sini bisa Digunakan Ya Coba kita duduk Oke Wah Enak sih Berasa Punya power kayaknya Kalau duduk di sini Kisih-kisih AC juga ada di sini Jadi kita tidak akan Kepanasan Dan untuk kaca filmnya sendiri Dia menggunakan lumar Dan lumayan Adem ya Karena rada gelap Tapi dari dalam sih tidak ketehatan gelap Tapi dari luar pasti terlihat gelap Oke Jadi ini masih dalam kondisi yang sangat baik Plafonnya juga Belum kotor nih teman-teman Kisih-kisih AC-nya juga sampai di belakang Memang ini sebenarnya 7 seater Cuman seperti biasa Ini adalah 5 plus 2 Jadi yang belakang mungkin hanya diperuntukkan Untuk barang-barang Atau mungkin Anak kecil ya Karena untuk sebesar kita mungkin Agak sedikit tersiksa Kalau kita di belakang Oke Oke ini Coba kita lihat Ini harus di atas Ke atas ke atas dulu Ya Nah ini ada Ternyata ada ini Untuk cup holdernya di sini ya Jadi sebagai armrest juga Sebagai cup holder Kalau kita tidak pakai Bisa kita dipet ke belakang Oke kita pindah ke bagasi Teman-teman Ini dia bagasinya Nah ini Saya bilang kursinya Kursi Kaisar Ming nih Karena Ini Sangat tinggi senderan kepalanya ya Jadi nih Biar anak kita mungkin tidak Terceklak gitu Ke lehernya saatnya Dari kursi ini Jadi memang dipastikan Dia tidak akan begini lehernya Jadi ini memang Kayak kursi Kaisar gitu ya Tinggi kursinya Dan memang kayaknya Imut banget kursinya Hanya segini teman-teman Jadi memang Diperuntukkan mungkin Untuk anak-anak ya Jadi jenderal kan juga Punya cucu Pasti dia duduknya di sini Di belakang ya Oke Semua dalam kondisi Sangat baik Ya Nah ini kalau bisa Dilihat nih teman-teman Ini ada Mungkin anak sekarang kan Selalu dia Perlu gadget ya Ini jadi disediakan Untuk mencharge gadgetnya Di sebelah sini Rockford force gate-nya Juga ada di sini Ya Speaker belakangnya Oke Jadi untuk bagasinya Kita bisa lipat sih Tapi ini mungkin Butuh proses satu Ditarik dulu Lalu ini Dilihat ke depan Lumayan sih Bagasinya pasti besar Minimal Golf bag sih Pasti masuk Oke Ada speaker juga di sini Ya Dan perlengkapannya Mungkin di sebelah sini nih Untuk perlengkapannya Kita bisa unlock Unlock Lalu buka Dan kuncinya Ada di sebelah sini Nah ini nih Antena jendral ya Harus kayak gini nih teman-teman ya Menandakan bahwa ini Pajero yang siap tempur Oke Jadi sudah In-depth tour-nya sudah Walk around the exterior-nya sudah Tinggal kita coba Seperti apa Rasanya Menyetiri Pajero jendral Atau Pajero shogun So stay soon Jangan kemana-mana Di Indonesia Tidak banyak yang tahu Bahwa Pajero sport Merupakan versi Pajero Yang lebih affordable Dari Pajero shogun Seperti layaknya Mitsubishi Outlander Dan Outlander sport Pada sektor build quality Pajero shogun Berada di atas Pajero sport Sama halnya Pada segi kenyamanan Berkendara Oke Ini dia kabin Dari Mitsubishi Pajero jendral Atau Pajero shogun Tapi emang Ini beda banget sih Sama Pajero yang biasa Pajero sport gitu ya Ini memang beda banget Kenapa beda Karena posisi duduknya ini Beda sih Sama si Pajero sport itu Jadi ini tinggi banget Jadi bonnetnya ini Sangat-sangat Gampang terlihat Jadi kita gak perlu Begini-begini sih teman-teman ya Cukup begini aja Sudah sangat terlihat Bonnetnya Dan yang pasti Tenaganya Tenaganya kencang banget Tuh Dan deru mesinnya tuh Menurut saya enak gitu Merdu Derunya Jadi bener-bener nih Cocok banget Untuk mobil-mobil Atau penggemar mobil Yang memang suka mobil SUV Tapi jarang Jarang Bisa ditemui di Jakarta Atau misalnya suka mobil-mobil yang unik gitu Nah ini Pajero shogun nih Jawaban yang paling pas nih Dan mobil ini sendiri Baru berjalan sejauh 92.000 km loh Jadi tahun 2008 92.000 km ini Sangat sedikit Ya Jadi Bukan mobil capek lah Kasarnya gitu ya Dan memang semuanya Dalam kondisi yang sangat baik Kalau saya perhatiin Dari Interiornya gitu ya Gasboardnya Terus Emang ini Dibuat Sedemikian rupa Sehingga dia memang awet banget sih Ya Jadi bahannya tuh juga masih Bagus banget nih Belum ada yang kotor Pecah-pecah gitu Warnanya all black Dan Gak tau deh Ini saya ngerasa Walaupun ini tahun 2008 Saya gak akan Ngerasa di mobil Tiba-tiba bikin sulit kita sih Tapi Ini emang Mobil yang Memang tough banget Tough dan sangat Apa namanya Sangat Worth to buy Kalau menurut saya Ya Memang harganya Ya kalau masalah harga Ini Relatif lah ya Relatif lah Kalau masalah harga tuh relatif ya Cuman Untuk harga Yang dikeluarkan Ini Sebanding banget Dengan kenikmatan Didapat dari Memiliki Sebuah Pajero Shogun Tahun 2008 V6 engine 3000cc Keren sih Keren ini mobil Keren banget Enak banget Dikendarainya juga Terus Ternyata surprisingly Tidak banyak Bunyi-bunyi aneh Gitu yang seperti biasa Kita Temui Di mobil-mobil Yang mungkin Sudah lebih dari 10 tahun gitu ya Ini gak ada sih Bunyi-bunyi tuh Semuanya masih smooth Masih dalam Kondisi yang enak Terus Masih dapet sih Masih dapet ininya sih Masih dapet Feelnya sih Kalau saya Untuk Memacu mobil ini Di kecepatan tinggi Ataupun mungkin Offroad-offroad ringan Kenapa? Karena dia juga 4x4 Disini ada transfer case-nya Dan Memang kita belum coba Di video ini Tapi mungkin Nanti kalau ada kesempatan Boleh kita coba nih Kita offroad ringan ya Oke Dan yang pasti teman-teman Gak usah ragu Karena Mitsubishi ini Sesuai dengan Reputasinya Dia memang Memenangi Paris-Dakar Beberapa kali Beberapa kali Dan memang Ternyata kenapa? Karena memang Build quality dari Mitsubishi ini Juga Sangat-sangat Layak Dapet 5 bintang sih Seperti general gitu Bintangnya 5 Nah ini memang nih Shogun ini emang Luar biasa sih Mobilnya kalau menurut saya Jadi jangan tunggu lama-lama lagi Karena barang kayak gini Pasti cepat nih Lewatnya di fase automobil Ya Langsung Angkat ophon Booking Booking untuk test drive Ya Booking untuk test drive Rasakan sendiri Kenikmatan Ketangguhan berkendara Bersama Mitsubishi Shogun Tahun 2008 Oke Jadi ditunggu di showroom kita ya Dan itulah tadi Impresi berkendara Dari Mitsubishi Pajaro Shogun Berwarna hitam ini Keren kan mobilnya? Let's go for some recap Pajaro Shogun ini Merupakan produksi Tahun 2008 Unit ini Masih dalam kondisi yang baik Pemakaian normal Membuat jarak tempuh Mobil ini Berada di angka 92.000 Wow Eksterior berada dalam kondisi baik Begitupun interior Yang juga masih bagus So In this condition This car is good to go Before we end this video Let's talk about the price Anda Dapat membawa pulang Mobil Pajaro Shogun ini Hanya dengan harga 350 jutaan Untuk pembelian secara kredit Dengan TDP Sebesar 131 jutaan Dan cicilan Seharga 7 jutaan Untuk tenor kredit 4 tahun Bagi kalian Yang mau beli secara cash Gak usah pusing Langsung aja Hubungi tim marketing kami Ke nomor yang tertera Pada deskripsi video ini Untuk penawaran Dengan harga cash terbaik Oke Itu tadi Indep tour kita Bersama Mitsubishi Shogun Tahun 2008 Driving experience nya Sudah Yang belum dilakukan Adalah teman-teman Yang sedang mencari SUV Yang sangat-sangat rare Dengan main condition Silahkan langsung coba Datang ke Bursa Mobliu Bintaro Sektor 7 Kita buka dari jam setengah 9 Sampai jam 6 sore Setiap hari Dan langsung booking aja Untuk test drive Telepon marketing kita Test drive Mitsubishi Shogun 2008 V6 3000 cc Dan akhirnya Saya Ivan Kres Harus pamit undur diri dulu Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh